Tadi diuraikan tanggal 30 Desember, dipilih sebagai satu hari berdirinya Pak Kuyupan Dan ini hari adalah memperingati hari yang ke-46 kalinya, berarti itu 60-an tahunnya Tentu ditanyakan tadi, apa sebenarnya latar belakang, memilih 30 Desember itu sebagai hari Pak Kuyupan daripada Perkeras 3 Untuk dapat mengetahui daripada latar belakangnya tentu juga harus mengetahui kejadian sebelumnya Peruluhnya, dipiluhnya sendiri juga, naruhnya kejadian sesudah daripada 30 Desember itu Kejadian-kejadian yang sebelum 30 Desember yang berarti pula sebelum Belanda itu menyerang Ibu Kota Republik Indonesia, Ibu Kota Perjuangan Tentu kita harus meninjau keadaan-keadaan perjuangan kita pada umumnya Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 itu sendiri Setelah Bung Garnol dan Bung Garnol atas nama rakyat memproklamirkan kemerdekaan Maka rakyat Indonesia bertekad untuk mempertahankan sehingga berperteman merdeka atau mati akan mempertahankan daripada proklamasi itu Karena itulah kita bertekad kurang, berjuang dengan segala kemampuan yang ada pada kita Yang pada dasarnya kita bagi menjadi dua Yang berjuang dengan kekuatan senjata yang kita miliki Menghadapi Belanda yang senjatanya lebih kuat Dan yang kedua dengan juga perjuangan diplomatik, politik, diplomasi kita Untuk memperoleh simpati yang sebesar-besarnya daripada negara-negara Yang mendukung perjuangan daripada kita itu Kita mengenang daripada perundingan antara Belanda dengan Indonesia mengenai menghasilkan persetujuan lingkar jati Dan ternyata persetujuan lingkar jati tersebut menempatkan Belanda di dalam kekuatan-kekuatan di kota-kota Tapi akhirnya Belanda kemudian mengingkari daripada persetujuan lingkar jati Dan melakukan aksi polusionalnya yang pertama Memperluas daripada wilayahnya yang diduduki Yang memang maksudnya adalah memang untuk menguasai kembali daripada seluruh wilayah Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda itu Dengan adanya arsi polusional yang pertama kemudian kita mengenal adanya perundingan Renville Di atas kapal Renville Kemudian ini menghasilkan apa? Menghasilkan satu demarkasi yang mempersempit daripada wilayah kita Bahkan daripada kuatan-kuatan kita yang dulu mengadam perlawanan di belakang garis demarkasi Dituntut oleh Belanda untuk mengadakan hijrah itu ke daerah Republik Indonesia Akibatnya daripada kesatuan Siliwangi dan Rewijaya terutama Siliwangi Hijrah seluruhnya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia Yang kesemuanya berpusat baik di Jogja maupun juga di Surakarta Lah daripada perjuangan politik diplomasi dan juga perjuangan mangkas senjata inilah Ternyata menimbulkan pro dan kontra daripada satu dengan lain Ada yang setuju ada yang tidak setuju Daripada peruntangan politik sehingga akhirnya terjadi apa Kesempatan tersebut digunakan oleh kekuatan politik Yalah PKI mengadakan pemberontakan imadim Dalam suasana keadaan kita menghadapi daripada belakang Tapi syukur Alhamdulillah bahasanya pemberontakan itu bisa diatasi Walaupun belum tuntas kemasalahnya kemudian tersusul oleh aksi Belanda yang kedua Sebelum aksi Belanda yang kedua Sebenarnya daripada pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia Telah bisa mencium dan memang kita bisa menilai atau mengira Belanda pasti tidak akan menepati apa yang telah disetujui dalam perjuangan rentil Pasti akan mengadakan Apa namanya invasinya kembali Ini telah disadari Hanya memang belum mengetahui kapan ini akan terjadi Karena itulah setelah Madiun Afer itu bisa kita atasi Pimpinan Angkatan Perang Melakukan apa yang dinamakan realisasi dan rasionalisasi Kesatuan-kesatuan resimen dan divisi yang banyak Kemudian nanti diadakan penyempurnaan menjadi brigade-brigade tempur Yang didukung oleh se-trutorial-trutorial yang mendukung pada brigade-brigade tersebut Termasuk pula daripada Siliwangi pun juga disusun menjadi brigade-brigade tersebut Ini adalah dilaksanakan pada bulan Oktober Di mana semua komendan resimen dikumpulkan di maklang Oleh Panglima Besar Pak Derman Dengan staffnya yang memegaskan perlaksaan daripada Reorganisasi dan rasionalisasi tersebut Menghasilkan pembentukan brigade-brigade Setelah ini tersusun kemudian bulan November Tahun 1948 Semua komendan brigade dikumpulkan kembali Di maklang Disitulah menentukan daripada suatu siasat Atas dasar perkiraan Belanda pasti akan menyerang Hanya tahu kapan akan menyerang daripada Belanda tersebut Karena itulah telah menentukan suatu sikap daripada Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu adalah Apapun terjadi Maka TNI akan melanjutkan perjuangan ini Akan tetap melawan daripada Belanda Diatakan dengan adanya pemerintah atau tidak adanya pemerintah Pemerintahan Republik maka TNI harus melanjutkan daripada perjuangan ini Kemudian pembagian tugas Dari pada reorganisasi dan reorganisasi tadi Beberapa resimen yang ada di Jogja Dulu ada resimen 22 dan resimen 21 Dikabung ke menjadi satu tinggal Menjadi Brigade 10 Yang secara kebetulan diserahkan kepada saya sebagai pimpinan Dan Brigade 10 ini adalah memimpin Empat batalion Batalion Sarjono Batalion Sujono Kemudian lantas batalion daripada resimen Kamdhani oleh salah Dan juga batalion daripada resimen Kalungan Saudara Wadiono Yang batalion tersebut dipimpin oleh Saudara Darmo Dan kemudian batalion daripada Kulwajo Kalau tidak salah entah pada waktu itu Si Alpanesul Hardoyo Atau Panuju Tapi empat batalion Menjadi kuatan daripada Brigade 10 Dalam melaksanakan menerima tugas Di makhlang pada tanggal 10 November tersebut Sekitar memberingati hari pahlawan Kemudian ditegaskan bahasanya Brigade 10 Ditugaskan untuk mengadakan perlawanan Di daerah Estimewasuk Jakarta Umumnya Brigade Peragian tersebut Diserai perlawanan di daerah Karisidenan Walaupun batalionnya Batalion itu adalah semubar Tidak di satu apa namanya Karisidenan Tapi Brigade 10 diberikan tugas untuk itu Kemudian Siliwangi ditugaskan Begitu Belanda menyerang Maka Brigade Siliwangi harus segera wingit Kembali ke Jawa Barat Tanpa mengadakan perlawanan lebih dulu Di daerah yang sekarang Artinya mempertahankan dan sebagainya Tapi apapun terjadi Pokoknya Siliwangi harus segera wingit Itu ke apa namanya Jawa Barat Kemudian segera diperintangkan Untuk mengadakan latihan 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 daripada tugasnya masing-masing Dengan sendirinya Brigade 10 Diberikan tugas untuk Mempersiapkan perlawanan di daerah Yogyakarta Dan juga menghambat serangan Daripada Belanda Meliwati Lombong, Kebumen, Purwajo, Wates Sampai ke Badan Mengadakan penghambatan Maksudnya agar supaya Bisa memberi kesempatan kepada Jogja Untuk mengungsi pemerintahnya Maupun juga bumi yang musuh Dari perak seluruhannya Sehingga Minggu kedua Daripada bulan Desember 1948 Kita mengadakan rencana latihan Sebagaimana yang ditugaskan tadi Karena penghambatan Sehingga batalion yang ada di Jogja Kita geser Itu ke Barat Sehingga batal Sarjono pada waktu itu Satu gaskan untuk menghambatan Mulai daripada Purwajo Sampai terus ke Apa namanya Jogja Inilah situasi sebelumnya Sebelumnya Belanda yang menyerang Jadi praktis sebetulnya Di Jogja pada waktu itu Tidak ada kesatuan Daripada Brigada 10 Karena sudah digeser Dalam rangka latihan Adanya hanya Kompi pengamal Daripada Brigada Dengan batalan Sujono yang merupakan Batalan berat Sangat loh pada waktu itu Membantu Daripada batalan-batalan itu Dalam situasi yang demikian Tapi tekad Jelas tugasnya sudah ada Kita mengadakan perlambangan Dengan sistem Tapi Perintah operasinya belum ada Tapi hanya gagasan Strateginya telah ditentukan Kita mengadakan latihan Kemudian Kita menghadapi Suatu pendadakan Serangan Daripada Belanda Tanggal 19 Desember 1948 Benar-benar Merupakan suatu pendadakan Serangan udara Langsung ke Meguau Kemudian Menyusun jembatan udara Untuk membantu Berkuat daripada Pasukan yang telah Diterjunkan Dan kemudian Menyerang ke Apa namanya Ibu kota Ke kota Yogyakarta ini Saudara bisa menggambarkan Pada waktu itu Bikada 10 Yang diserai tanggung jawab Tidak ada pasukan Sama sekali Karena pasukan Sudah digeser ke Perluarga dalam Langkah latihan Hanya tinggal Satu kompi saja Maka dengan Keuatan yang ada Kemudian mengadakan Usaha Menghambat Daripada Gerakan Belanda Dari Meguau Ke Kota Satu-satunya Daripada Kemampuan Daripada itu Siliwangi Tengah sini Terus meninggalkan Karena memang sudah Diberintahkan Begitu terjadi Kemudian terus Terangkan Lewati Kegagudian Kemudian terus Ke Barat Dan sebagian Seluruh Daripada kesatuan Siliwang Kesatuan lainnya Yang ada Yang ada Dari Pusilimiter Semuanya Semuanya digunakan Untuk mengawal Pak Thirman Dan juga Untuk mengawal Istana Negana ini Presiden Terus tidak mungkin Sampai Kurang B pada waktu itu Terjadi Jam Sebelas Kemudian Setelah mengatur Daripada Pasukan Yang mengadakan Penghambatan Saya sempat Berhubungan Dengan MPT Yang hanya Bisa ketemu Dengan Sekolonal Julgi Frilubis Pada waktu itu Menjadi pimpinan Daripada KP5 Disitu saya minta Apakah mungkin Pasukan Siliwangi Salah satu Batalion Ditahan Untuk dapat Memperkuat Daripada Hambatan Tidak mungkin Kan harus Dibintahkan Bahkan disitu Kemudian saya dapat Informasi Daripada Mulai Lubis Keputusan Pemerintah Pemerintah Memutuskan Satu Residen Dan Wakil Residen Akan tetap Dibuta Kemudian Telah Menunjuk Pak Pak Sabudin Untuk memimpin Pemerintahan Sementara Tapi juga Membirakan Dan pada Waktu itu Saya dapat Berita Bahasa Pak Derman Telah keluar Dari Kota Yogyakarta Sudah jelas Keadaan Demikian Kalau tidak Mau saya Sudah bisa Menggambarkan Dalam waktu Yang singkat Pasti Belanda itu Akan bisa Memasai Masuk Kota Akan mudah Sekali Karena Tidak ada Pasukan Yang bisa Melahkan Sempat Saya Segera Mengatur Memberi Petunjuk Kepada Komando Brigade Untuk Segera Menyusun Posko Dingutong Dan Mengadakan Bumiangus Saya Kemudian Kembali Ke rumah Sementara Untuk Menghubahkan Dan pesan Kepada Istri Karena pada Waktu itu Bu Harto Sedang mengandung Delapan bulan Delapan bulan Jadi Pada Sudah Terbesar Sehingga Saya Katakan Bu Saya Tidak Bisa Membawa Ibu Karena Saya Langsung Memimpin Pertumburan Hanya Kalau Mengungsi Supaya Mengungsi Aja Keselatan Nanti Akan Ketemu Dengan Saya Sekarang Sudah Membagi Tugas Masing-masing Setelah Pakaian Yang Diatur Kemudian Saya Bawa Lantas Menggabung Pasukan Yang Menghambat Mulai Dari Persentul Sampai Penyutran Masih Tembak Menembak Kemudian Lantas Sudah Mengetahui Apa Yang Menjadi Pikiran Saya Sejak Menghadapi Situasi Yang Demikian Pertamanya Tentu Kecewa Kecewa Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Pasukannya Tidak Ada Saya Tentunya Kecewa Semuanya Kecewa Dan Saya Bisa Menggambarkan Alangkah Rakyat Jogja Itu Kecewa Juga Dan Kalau Kecewa Terus Tentunya Juga Akan Menimbulkan Tidak Akan Percaya Kepada TNI Kepada Tentaranya Ini Yang Menjadi Keprihatiran Daripada Saya Kemudian Lantas Apa Yang Harus Saya Lakukan Satu-satunya Harus Membalikin Kepercayaan Daripada Menunjukkan Kalau Tentaranya Mesti Ada Karena Mereka Tidak Mengetahui Kalau Di Jogja Mesti Ada Tentara Tidak Pasukan Karena Itulah Berusaha Menunjukkan Kalau Kita Misi Mampu Untuk Mada Pelawanan Karena Itu Apa Segera Konsolidasi Dan Segera Melakukan Serang Balasan Untuk Menunjukkan Daripada Rakyat Kalau Kita Mesti Ada Membalikin Percayaan Daripada Rakyat Sekarang Bagaimana Caranya Untuk Dapat Mengumpulkan Daripada Pasukan Secepat Mungkin Mada Serang Tentunya Konsolidasi Pada Saat Masih Tembak Menembak Di Nyutran Nyelonong Yang namanya Kapten Itu Gabung Dengan Saya Terkejut Pada Waktu itu Kamu Di Sini Padahal Batalion Mereka di Berwarjo Karena Saya Berintahkan Pada Waktu Sedang Cuti Kalau Demikian Kamu Segera Kembali Batalion Batalion Tarik Ke Selatan Di Selatan Daerah Selatan Kemudian Lantas Konsolidasi Dan Nunggu Berintah Sudah Mempunyai Modal Konsolidasi Daerah Selatan Setelah WDOTO Berangkat Kemudian Lantas Saya Segera Berangkat Jam 5 Menuju Modo Pos Komandu Yang Telah Ditentukan Di Saya Mengatur Daripada Tugas-tugas Yang Berlaku Oleh Staff Dari Markas Brigade Supaya Pindah Ke Sebelah Timur Kali Opa Saya Sendir Memutuskan Mulai Malam I Juga Segera Bergerak Mengadakan Konsolidasi Dengan Modal Konsolidasi Batalion Sarjono Itu Keselatan Ditarik Daripada Porwojo Keselatan Entah pada Waktu itu Bagaimana Saya tidak Mengetahui Karena Kemudian Saya Mengetahui Batalion Sarjono Dari Perwojo Dalam Latihan Pengamatan Tadi Segera Tarik Menuju Ke Jogja Selatan Malam Itu Juga Saya Menunjuk Beberapa Orang Sebagai Bantu Beranggalian Tujuh Orang Karena Mas Soja Jangan Sampai Terlalu 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 Berat Geraknya Sehingga Dengan Bantuan Daripada Kaman Kaman Desa Malam Itu Jangan Jangan Terus Bergerak Ke Barat Nyebrang Jalan Antara Pasean Dengan Pedas Menuju Ke Rewulu Kemudian Rewulu Dengan Membang Daerah Saya Sendiri Jadi Saya Kenal Mampir Ke Rumah Sambil Minta Makan Memberitahu Kepada Orang Tua Kalau Masih Selamat Dan Memberitahukan Kepada Ayah Bahasanya Mantunya Masih Tinggal Ada Di Kota Supaya Dicarikan Hubung Kemudian Dari Situ Terus Saya Berangkat Ke Gudian Kesebelah Barat Untuk Mengadakan Konsolidasi Pasukan Dari Brikadi Sini Tidak Ada Yang Ada Memang Daripada Pasukan Pasukan Yang Tadi Lewat Dari Siliwangi Sama Pasukan Pasukan Lain Di Antara Lain Adalah Pasukan Dari Sulawesi Bertanyakan Apakah Akan Meninggalkan Jogja Terus Ke Gabung Dengan Siliwangi Ke Jawa Barat Atau Tinggal Di Sini Ternyata Yang Saya Temui Pada Waktu Pertama Kali Adalah Mayor Samuel Yang Sekarang Ada Di Sini Bersedia Sudara Untuk Mimpin Sektor Barat Bersedia Baik Demikian Saya Tunjuk Menjadi Komendan Sektor Barat Batasnya Jogja Partes Jogja Apa Sektor Tugasnya Satu Konsolidasi Semua Pasukan Yang Ada Di Bawah Komendan Melakukan Serangan Terhadap Musuh Yang Ada Wilayahnya Melakukan Pencegatan Daripada Musuh Yang Bergerak Di Wilayahnya Dan Ketiga Adalah Melakukan Penyelidikan Kekota Untuk Mempersiapkan Serangan Umum Tunggu Perintah Ini Yang Saya Berikan Kepada Banda Komendan Sektor Lantas Pak Disetujui Kemudian Siap Bentuk Daripada Sektor Utara Batasnya Adalah Jogja Rahmaklang Jogja Solo Sebelah Utara Tugasnya Sama Seperti Terus Konsolidasi Semua Pasukan Yang Ada Di Sektor Harus Dibawah Dari Banda Komendan Kemudian Lantas Sekarang Madakan Serangan Terhadap Pendudukan Musuh Yang Di Wilayahnya Mengadakan Pencegatan Reberakan Dari Banda Musuh Mengadakan Penyelidikan Kota Untuk Persiapan Madakan Serangan Tunggu Perintah Sudah Dari Sektor Barat Sudah Menuju Ke Timur Lewat Sangkeringan Manis Lenggol Menyebrang Prambanan Kemudian Lantas Ke Piyong Lantas Batalion Sujono Sebagai Sektor Timur Dengan Demikian Sektor Selatan Lantas Barat Utara Timur Ada Satu Minggu Saya Berjalan Keliling Dari Banda Itu Terutama Pada Malam Hari Karena Untuk Jangan Sampai Lantas Ketahuan Baik Oleh Rakyat Maupun Juga Dan Pada Siang Hari Saya Gunakan Untuk Pertemuan Konsolidasi Persis Mampas Karena Tadi Markas Resim Brigade Sudah Berintahkan Sebelah Timur Daripada Kaliupak Dan Sekitarnya Sudah Saya Berintahkan Sikorioso Maka Setelah Konsolidasi Saya Kembali Sikorioso Disitu Dalam Laporan Batalan Sarjona Sudah Sampai Di Selatan Lengkap Kemudian Segera Saya Berintahkan Untuk Opanel Membuat Rencana serangan Balas Yang Pertama Kepada Semua Sektor Saya Tentukan Tanggal 30 Malam 31 Dan Seperti Malam Hari Ini Jadi Terus Terus Mudah Karena Semua Sektor Ketahui Hubungannya Hanya Dengan Darat Saja Dengan Kurir Jadi Pengawal Pengawal Tadi Yang Menjadi Pengawal Saya Saya Sebar Kembali Untuk Segera Menyampaikan Perintah Sehingga Tidak Sampai Satu Hari Bisa Sampai Kepada Keseluruhannya Karena Mereka Harus Berjalan Siang Dan Malam Tanggal Setelah Kebetulan Tanggal 30 Paginya Belandai Tergerak Ke Barat Ternyata Bahasanya Sampai Disdayu Terus Keselatan Menuju Ke Bantul Nyerang Bantul Tanggal 30 Belandai Nuduh Iban Tapi Katakan Serangan Umum Serang Balas Pertama Tidak Dikari Tidak Dikari Terus Kita Lanjutkan Alhamdulillah Bisa Berhasil Daripada Serang Balas Pertama Tanggal 30 Malam 31 Sebagai Hadiah Ulang Tahun Baru Bagi Belanda Dan Sekaligus Untuk Meningkatkan Kepercayaan Dari Bantulah Kita Kita Mampu Untuk Makan Apalagi Juga Kita Menyadari Fungsi Yogyakarta Sebagai Ibu Kota Mau Tidak Mau Segala Setas Yang Terjadi Di Ibu Kota Gemah Itu Akan Di Dikuti Daira Daira Kalau Mudah Diduduki Tadi Dengan Sini Mereka Suka Kecewa Oleh Karena Itu Harus Kita Kembalikan Karena Itulah Serangan Pertama Daripada Serangan Balas Pertama Inilah Mudlah Terus Kita Lakukan Ternyata Kemudian Berhasil Kemudian Lantas Sekarang Kalau Berintahkan Pada Waktu Tegap 30 Pada Waktu Kita Tanggal 30 Karena Masing-masing Itu Masuk Daripada Sektor Masing-masing Barat Barat Utara Utara Kemudian Timur Selatan Hanya Saya Beri Batas Daripada Apa Namanya Serangan Supaya Tidak Sampai Bentrok Adalah Malioboro Sama Kalicuti Menjadi Batas Daripada Semua Supaya Yang Dari Timur Sampai Barat Tidak Bentrok Dan Ini Bisa Berhasil Dengan Baik Dan Kemudian Kita Lanjutkan Masing-masing Sektor Kembali Dengan Perintah Lagi Melakukan Kegiatan Serangan Di Darah Pensekatan Maupun Juga Serangan Kota Tunggu Perintah Untuk Serangan Perumum Ini Bisa Kita Lakukan Tanggal 30 31 Kemudian Tanggal 9 Kita Lakukan Tanggal 16 Kita Lakukan Kemudian Tanggal 4 Februari Kita Lakukan Sekaligus Tanggal 16 Pada Waktu Itu Untuk Mengantarkan Karena Sektor Kota Belum Dibentuk Tanggal 16 Saya Hantarkan Hitsa Mimpin Pertempuran Hati Penyerangan Dari Timur Hantarkan Yang Namanya Mas Sudi Sama Sudara Mir Pertono Untuk Menjadi Komendan Sektor Di Kota Saya Hantarkan Sampai Di Prabio Dari Badan Saya Titipkan Kepada Apa Namanya Pemimpin Prabio Pada Waktu Itu Mas Hindro Bujono Secara Ketulan Saya Kenal Mulai Jaman Jepang Sehingga Saya Tetipkan Tapi Karena Pada Waktu Itu Regul Tertutup Saya Serai Saja Kamu Lapor Saja Supaya Minta Bantuan Itu Tanggal 16 16 Januari Sudah Tiga Kali Kita Madakan Serangan Kemudian Tanggal Apa Nama Ampat Pun Dikian Di Antaranya Inilah Kita Itu Masih Bisa Mendengarkan Berita Berita Dari Luar Negeri Karena Kita Mesti Mempunyai Radio Bisa Bisa Mendengarkan Handcram Untuk Bisa Bisa Mendengarkan Inilah Kita Mendengarkan Belanda Dalam Perdebatan Di Dewan Keamanan Yang Menunjukkan Kesombongannya Bahasanya Dia Mengatakan Republik Indonesia Tidak Ada Presiden Pemerintah Sudah Tidak Benar Kemudian Mengatakan Bahasanya Ekstremis Bukan TNI Tapi Ekstremis Sudah Kucar Kacir Tidak Ada Lagi Pemerintah Sudah Berjalan Jadi Katakan Wah Amat Sombong Sekali Jadi Kita Mengadakan Serangan Mulai Tanggal 39 16 Sama Sampai Kepada Ampet Ampet Hari itu Tidak Dianggap Karena itulah Kita Mungkin Bagaimana Ini Caranya Dari Diplomat Kita Pak Melakukan Serangan Pada Siang Hari Untuk Memberi Dukungan Politik Jadi Serangan Satu Maret Itu Maksudnya Untuk Memberi Dukungan Politik Bukan Militer Politik Dan Sekologis Politik Dan Sekologis Supaya Gemanya Kepada Lain Daerah Bahasanya Kita Masih Bisa Menduduhi Saya Kirakan Pada Waktu Walaupun Hanya Dua Jangan Kita Harus Saya Perhitungkan Mampu Apa Sebabnya Kita Sudah Melakukan Serangan Umum Malum Berulang Mulang Kali Tinggal Kita Lekan Pada Siang Hari Kita Masuk Kemudian Lentas Nyerang Pada Siang Hari Dan Kemudian Menduduki Walaupun Hanya Dua Jangan Saya Katakan Dua Setidak Hanya Dua Jangan Untuk Memberi Dukungan Politik Dan Apa Jadi Diperhitungkan Pasti Bisa Tapi Apa Yang Menjadi Pikiran Saya Pada Waktu Itu Saya Bisa Menyerang Bisa Menduduki Impact Politisnya Besar Solusinya Besar Tapi Bagaimana Nanti Membalasannya Kepada Haknya Di Kampung Kampung Ini Ini Yang Menjadi Pikiran Kalau Kemudian Sampai Kemudian Kita Mundur Kemudian Lantas Karena Belanda Melakukan Pembakaran Kampung Dan Pembunan Yang Saya Khawatirkan Takutkan Adalah Satu Simpati Rakyat Yang Terhadap Besar Kembali Menjadi Antipati Daripada Kita Karena Ini Harga Kita Cegah Caranya Bagaimana Karena Itu Saya Mempunyai Secara Kebetulan Diberikan Akal Untuk Bagaimana Agar Supaya Belanda Tidak Ada Waktu Tidak Kesempatan Untuk Melakukan Pembalasan Terhadap Kampung Maupun Juga Rakyat Karena Semua Kampung Kita Lalui Dari Utara Dari Barat Dari Timur Selatan Gimana Supaya Tidak Saya Bentuk Harus Dikat Sekarang Pendudukan Belanda Yang Diluar Harus Kita Serang Kita Kepung Untuk Memungkinkan Supaya Dapat Bantuan Ya Kalau Mereka Terus Bantu Di Luar Itu Dengan Dirinya Sudah Akan Ada Waktu Untuk Melakukan Pembakaran Terhadap Kampung Kampung Saya Tunjuk Karena Kompi Widodo Itu Dari Batal Pasukan Bergerak Bahkan Pada Waktu Itu Karena Pasukan Bergerak Bx10 Sehingga Pb10 Ada Yang Tidak Setuju Ini Paku Bx10 Tidak Setuju Oleh Karena Baiklah Pasukan Bergerak Jajah Sepuluh Nya Dihilang Tapi Yang Saya Pimpin Ini Dalam Rangka Strategi Atau Siasat Untuk Mesekseskan Serangan Umum Satu Dihilang Supaya Akibatnya Tidak Nanti Ada Pembalasan Dipada Belanda Terhadap Rakyat Di Kota Dihilang Sekarang Sekarang Mengenai Soal Nama Wilkres Nama Wilkres Itu Basu Baru Dapat Perintah Kira-Nepis Pertengahan Daripada Januari Karena Itu Sektor-sektor Dari Sektor Barat Timur Setelah Jogja Ditentukan Menjadi Perlawanan Wilkres 3 Kemudian Lantas Saya Ganti Itu Saya Namakan Sektor Barat Menjadi SWK 0 1 0 3 Lantas Daripada Utara 1 0 4 Timur SWK 1 0 5 Selatan 1 0 2 Kota 1 0 1 Sebelah Pulau Progo 1 0 6 Di Bawah Pak Darto Ini Perubahan Daripada Sektor Dengan Subway Kresen Sveikatan Lagi Dari Sampai Ganti Nama Sana Rentahnya Baru Datang Terpelahkan Tapi Yang Jelas Serangan 1 Mart Yang Kita Rencanakan Bisa Berhasil Dengan Baik Dan Pengaman Sudah Ada Apa Namanya Karena Itu Tujuan Politis Pada Waktu Itu Terus Terang Nanya Semua Skenasi Yang Telah Saya Buat Sudah Saya Kirimkan Ke Pelayan Untuk Disiarkan Agar Semua Tidak Terlambat Terlambat Disiarkan Akibatnya Segera Diterima Di New Delhi Sehingga Lantas Ternyata Merupakan Dukungan Yang Kuat Daripada Diplomat Kita Maupun Negara-negara Yang Membantu Pada Kita Yang Sepati Karena Sampai Neru Itu Mengatakan Kepada Pak Mitros Yang Sekarang Masih Hidup Karena Pada Waktu Itu Pak Mitros Juga Duduk Disampingnya Sudara Sat Mokong Sudara Smitro Profesor Smitro Menjadi Pembantunya Daripada Pak Balan Ketemu Dengan Apa Dengan Perdana Menteri Neru Yang Atakan Untung Ada Serangan Satu Maret Kalau Tidak Ada Sulit Bagi Pada Neru Untuk Meyakinkan Negara-negara Yang Mendukung Tadi Impact Yang Keluarga Betul Berhasil Dan Secara Kebetulan Akhir-akhir Ini Ada Dokumen Dokumen Yang Ditemukan Diakui Hasil Impact Daripada Serangan Satu Maret Daripada Perjuangan Politik Di Tiwan Keamanan Itu Diakui Sekali Kemudian Itu Berhasil Sekarang Rupa-rupanya Belanda Dengan Sini Menjadi Sewot Menjadi Marah Dengan Karena Kemudian Terus Terang Aja Tadinya Kan Ingin Memalukan Kita Akan Buat Kita Wirang Nah Sekarang Dengan Adanya Serangan Satu Maret Mereka Menjadi Wirang Menjadi Sewot Kemudian Lantas Mengetahui Kalau Dimana Itu Letak Sendernya Kan Mudah Untuk Keras Yang Itu Mengetahui Kalau Si Wonos Hari Karena Itu Setelah Satu Mar Tanggal Sembilan Mar Belanda Melada Keserangan Besar-besaran Ke Wonos Hari Komandan SW Berikan Satu 105 Setelah Sano Minta Bantuan Untuk Berdangkan Saya Katakan Sudah Biar Kita Itu Karena Dengan Demikian Sudah Merangkuk Masuk Perangkap Daripada Strategi Saya Bahasanya Batalon Belanda Tarik Keluar Tidak Ada Tidak Mampu Untuk Mengadakan Pembersihan Di Kota Bahkan Justru Dua Kompi Yang Saya Pimpin Bidodo Sama 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 Ini Bimo Darsono Kepung Kemudian Lantas Apa Namanya Setelah Ada Bantuan Kita Tinggalkan Menuju Ke Sleman Dan Kalimuran Sana Kita Kepung Sudah Setelah Ada Bantuan Kita Tinggalkan Lantas Menuju Perang Banan Begitu Pulang Barulah Naik Ke Wonosari Untuk Membantu Daripada Wonosari Sehingga Bulan Praktis Akhir Maret Sama Permulaan April Tanggal 5 Itu Baru Selesai Memimpin Dua Kompi Keliring Untuk Menyarakan Serang Untuk Mencegah Supaya Belanda Tidak Ada Kesempatan Untuk Membalas Dendam Kepada Penduduk Di Kota Tersebut Tanggal 4 Kemudian Lantas Sudah Selesai Konsolidasi Di Mokiri Lantas Baru Saya Kutusken Sudah Mendengar Bahasanya Belanda Putusan Dari Pertiawan Keamanan Harus Menarik Dari Jogja Pembalik Kementar Dengar Bahasanya Seri Sultan Ditunjuk Sebagai Koordinator Daripada Pengamalian Pemerintah Republik Indonesia Maupun Juga Kembalinya Presiden Sukarno Dama Apu Meta Untuk Itulah Setelah Demikian Baru Saya Pindah Ke Bibis Untuk Dekat Pada Hubungan Antara Kota Dengan Markas Saya Terutama Antara SWK 101 Dan Selesai Antara Sultan Dengan Saya Supaya Bisa Jadi Dbb Itu Mulai Daripada Mark Komunikasi Baik Antara Persiapan Selesai Dengan Saya Dalam Menghadapi Kembali Kembalinya Dengan Selesai 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 Mempunyai Rencana Macam-macam Untuk Dapat Bapaknya Melaksanakan Tugas Ini Sebagai Koordinator Beliau Mempunyai Rencana Tentunya Beliau Tentunya Bikinan Sekuat Tertik Dan Secara Prosedur Bisa Diakui Oleh dunia Dengan Selesai Beliau Mempunyai Pikiran Supaya Disiapkan Timbang Terima Antara Saya Dengan Belanda Itu Pertama Saya Tolak Kenapa Rasanya Kalau Saya Timbang Terima Belanda Berarti Saya Mengakui Belanda Itu Menguasai Cunggye Padahal Nyatanya Tidak Hanya Di Kota Kota Itu Saya Tolak Kemudian Lantas Pak Sultan Kalau Itu Polisi 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 Saya Tolak Kenapa Ini Dalam Keadaan Perang Kalau Kemudian Polisi Di Bawah Daripada WDK 3 Oleh Karena Itu Tidak Bisa Dan Kalau Itu Dilaksanakan Berarti Keadaan Perang Itu Tidak Diakui Oleh Karena Tidak Akum Daripada Semuanya Akhirnya Berangkali Entah Salah Paham Tau Kurang Fak Sultan Kirim Surat Pada Saya Dibawa Mas Waktu Itu Sampai Di Bibes Yang Matakan Bapak Bapak Kalau Saya Tidak Dapat Bantuan Pandat Akan Saya Kembalikan Saya Belai Ini Jangan Salah Paham Kemudian Lantas Saya Tidak 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 Ada Yang Bisa Menjelaskan Kecuali Saya Karena Kemudian Tidak Jelas Saya Kasikan Kepada Mas Sampaikan Saya Temu Sendiri Terpaksa Kemudian Saya Harus Menyamar Mas Kota Lagi Hanya Dengan Tiga Orang Lantas Jujuk Di Prabio Yang Sudah Saya Kenal Bermalam Di Kemudian Lantas Sudah 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 Napor Sudah Disiapkan Pangeran Prabu Yang Menjemput Kemudian Lantas Sudah Diterima Perisi Sutan Jam Sembilan 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 Dengan Dini Kita Siap Untuk Masuk Kekraton Tidak Sembarangan Dengan Dini Diatur Kalau Tidak Sembarang Pakaian Kalau Tidak Pakaian Tidak Pakaian Tapi Kalau Pakaian Namanya Pakaian Peranaan Saya Pinjem Daripada Mas Indro Kemudian Pakaian Peranaan Pelangkon Dan sebagainya Barulah Siap Untuk Menunggu Jemputan Pangeran Prabu Masuk Meliwati Di antara Prabio Sama Kekraton Ada Betulan Ada Betulan Disitu Lantar Saya Diajak Pangeran Prabu Untuk Menghadap Pada Pak Sultan Lantas Semua Gelap Saya Tidak Tau Dimana Karena Semua Gelap Pangeran Prabu Terpaksa Lampunya Dimatiin Tan Apa Ini Pak Barangkali Barangkali Kalau Tidak Dituntun Barangkali Saya Bisa Kesasar Tapi Karena Dituntun Kemudian Di pendopo Sudah Ditunggu Bila Pak Sultan Dengan Lampung Duduk Bicara Berampat Sampai Dua jam Bicara Menyelesaikan Daripada Keseluruhannya Sehingga Kemudian Menjadi Clear Jadi Segala Sesuatunya Saya Minta Pada Pak Sultan Tidak Perlukan Soal Keamanan Karena Setiap Sudut Dengan Adanya SWK Satu Satu Bisa Memasai Lebih-lebih Segera Akan Dibantu Oleh Semua SWK Semua Sektor Semua Sektor Baik Barat Utara Timur Maupun Selatan Terus Semuanya Akan Diatur Dengan Baik Dan Saya Sendiri Pada Saat Nanti Tentukan Saya Akan Membangun Pos Ada Di Kerapya Sudah Disiapkan Semua Jelas Kemudian Saya Kembali Tidak Ada Salah Paham Sehingga Sesuatunya Sudah Diatur Sesuai Dengan Saya Katakan Untuk Menunjukkan Bada Dunia Setelah Belanda Saya Katakan Belanda Supaya Muncur Tidak Perlu Ada Supaya Tinggal Diamati Oleh Pak Sultan Sama KTN Tidak Perlu Tidak Perlu Ada Serah Terima Dari Pada Pos Tidak Perlu Dan Nanti Polisi Akan Saya Atur Saya Tugaskan Dari Gudian Menuju Kota Dengan Berbaris Dengan Tambur Menunjukkan Kalau Betul-betul Ketua Ketua Ada Begitu Datang Di Jogja Di Kota Akan Selesai Tanggung Jawab Menesokan Keamanan Ini Semuanya Kita Siapkan Saya Kembali Ke Perbiom Kembali Pada Pagi Harinya Tentunya Saya Gunakan Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Untuk Apa Karena Saya Hubungan Dengan Bu Harto Sudah Terus Melosada Sebenarnya Bu Harto Telah Pindah Ke Apa Namanya Namanya Merkang San Margoyasan 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 Di dekat Anu Apa Ini Tau Pernahunya Wirogunan Tembok Wirogunan Sebabnya Karena Pak Udang Suaminya Bu Udang Itu tertangkap Ditahan Di sana Mendekati Maka Mendekati Apa Namanya Di Margoyasan Tersebut Kemudian Diakukan Yang Sudah Munting Dia Dianggap Dia Diakukan Istrinya Yang Tertangkep Itu Supaya Sedangkan Abu Kudang Sebagai Saudaranya Terus Aman Disitu Hubungan Terus Melosada Kemudian Lantas Tanggal Apa Namanya Terjadi Sekaligus Menjadi Pos Daripada Hubungan Baik Menesol Batu Batan Surat Menurat Dan Sebagainya Lantas Saya Dapat Berita Tanggal 23 Januari Si Bayi Yang pertama Sudah lahir Di tempat Itu juga Dengan Selamat Sehingga Tersterang Sebetulnya Pada penyerangan Tanggal 4 Februari Sekaligus Untuk Mau Lihat Anak Saya Yang pertama Di 23 Sampai Februari Saya Itu Membuat Perencanaan Menyerang Pirobunan Untuk Bebas Ketawaan Itu Maksudnya Sekaligus Kena dekat Untuk Nelihat Anak Saya Tapi Setelah Nyerang Kemudian Lantas Sampai Sudah Pager Lihat Belanda Itu Ada Di Atasnya Itu Karena Memang Pocokan Itu Ada Posnya Itu Ini Kalau Saya Situ Bisa Saya Ketawaan Lari Anak Saya Sama Indri Saya Ditahan Mantar Mati Itu Pikirannya Macem-macem Karena Itu Sampai Di Pakir Kembali Masih Bisa Menahan Kemudian Setelah Kembali Tadi Pada Bulan Kemudian Sultan Lantas Kesempatan Saya gunakan Untuk Melihat Anak Saya Yang Pertama Saya Dateng Sedara Mir Mertana Yang Menjemput Fai Dukar Dateng Kesitu Di Perbion Lantas Saya Jemput Disampai Di Jalan Itu Karena Pakai Dukar Saya Pakai Sotjan Dan Sebagainya Saya Jemput Lantas Silahkan Duduk Ternyata Ibu Itu Agak Jengkel Sudah Bukan Jengkel Kenapa Begini Karena Sudah 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 Merasa Sudah Susah Dateng Disitu Kok Tidak Mau Jemput Padahal Yang Jemput Itu Saya Setelah Duduk Saya Minta Bayinya Baru Ngerti Kalau Yang Menjemput Itu Saya Jadi Tidak Jadi Marah Setelah Itu Selesai Kemudian Lantas Ada Laporan Dada IFG Rasanya IFG Ada Laporan Kalau Belanda Ngetawi Kalau Saya Di Laporan 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 Tembok Benteng Itu Laporan Menyebrang Laporan Jalan Betul Daripada Jim Apa namanya IFG datang Tapi kita Sudah Sudah Lepat Daripada Jalan Itu Jadi Selamat Lakin Jadi Jelas Satu Tambahan Daripada Keadaan Tapi Yang Jelas Disini Adalah Mengenai Feks Daripada Serangan Satu Maret Sampai Bisa Membawa Memaksa Belanda Itu Kemudian Lantas Menarik Diri Dan Kemudian Bisa Mengembalikan Melaksanakan Kembalinya Pemerintah Termasuk Kembalinya Presiden Soekarno Sama Presiden Wakil Presiden Dan Kemudian Juga Diusahakan Masuknya Pak Dirman Itu Ke Kota Ini Ada Satu Cerita Sendiri Daripada Pak Dirman Masihnya Ditugas Untuk Jemput Pak Dirman Pak Masuk Pak Dirman Sudah Ada di Wonosari Kalau Tidak Salah Di Karamojo Dimana Saya Gitu Gasyon Menjemput Kemudian Lantas Didampingi Oleh Dokter Dokter Brigade Hirsan Sama Wartawan Rasulah Roshan Anwar Yang Ikuti Saya Pada Waktu Itu Kemudian Sampai Di Tempat Pak Dirman Sudah Satu Malam Disitu Kemudian Saya Datang Sore Malam Berbicara Terus 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 Daripada Pak Dirman Punya Pikiran Bahasanya Saya Merasa Tidak Bisa Tempunan Dimana Masuk Kota Saya Tidak Masuk Kota Itu Itu Akan Tetap Ada Dekat Daripada Jogja Kemudian Saya Dengatakan Pak Tentunya Apa Pimpinan Itu Memang Sangat Diperlukan Untuk Pimpin Berselukannya Tapi Tidaknya Agar Supaya Jogja Itu Ini Bukan Diserah Mulai Belanda Kita Itu Merebut Daripada Karena Perlawanan Kita Jadi Jogja Tidaknya Digunakan Sebagai Tempat Konsolidasi Untuk Memimpin Daripada Keseluruhannya Dan Yang Penting Adalah Bapak Itu Kan Sakit Dan Masih Diperlukan Karena Itulah Perlu Segera Perubat Ya Bisa Aja Dokter Tapi Yang Lengkap Akhirnya Beliau Mau Tapi Kamarnya Di mana Kalau Kamarnya Beres Tidak Ada Apa Kita Bertang Tidak Pagi Berangkat Sudah Lampas Dari Jogja Kota Sudah Mempersiapkan Untuk Menjemput Pak Germant Di Piyungan Piyungan Dengan Pakaian Jendral Sekaligus Yang Ditugaskan Pak Simatupang Kemudian kita Berangkat Persis Sekirang Lebih Baru Setengah Kilo Berhenti Berhenti Semua Saya Di belakang Dipanggil Pak Dipanggil Pak Beliau Sedang Ngubun Akhirnya Lantas Sekarang Kenapa Akhirnya Lantas Megang Saya 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 Percaya Kepadamu Insyaallah Pak Terangkat Tadi Sudah Mau Mogok Lagi Tapi Akhirnya Kemudian Lantas Beliau Apa Namanya Megang Tangan Saya Saya Percaya Pada Insyaallah Pak Kemudian kita Bawa Sampai Piyungan Saya Ganti Pakaian Jendral Beliau Matang Ini Baiknya Bagaimana Saya Ganti Bagaimana Bagaimana Kok Saya Bagaimana Saya Kira Benar Lebih Baik Tidak Jangan Ganti Jendral Siapa Apa Kalau Ganti Uniform Ya Wibawanya Mendara Tidak Ada Dan Apa Beliau Kurus Sekali Jadi Kalau Demikian Lantas Sekarang Kan Tidak Ada Lantas Saya Memperkuat Sudah Begitu Haja Karena Beliau Pake Mantel Australium Wander Terima Terima Tidak 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 Dijadi Pakaian Sama Jendral Tidak Dipakai Terus Dibawa Saja Dan Lantas Mana Manya Ini Kota Sudah Kita Siapkan Penyambutan Di Alun Alun Dengan Parade Rencananya Harus Mampir Di Istana Beliau Tidak Mampir Tidak Lagi Pertentangan Bung Garno Bung Gata Sama Bapak Karena Itu Dan Kita Sebagai Bawaan Dengan Dia Mampirlah Sebentar Akhirnya Beliau Mau Mampir Sebentar Di Istana Ini Kemudian Terus Ke Alun Untuk Menerima Parade Tersebut Inilah Daripada Tadi Menelatar Belakang 30 Desember Mulakan Dan Saya Nilai Sebagai Satu Titik Balik Daripada Kita Satu Percaya Pada Sendiri Memutikan Kepada Belanda Dan Dunia Kita Mengalak Dan Berhasil Tanpa Ada 30 Desember Penyerangan Pertama Tidak Akan Diikuti Daripada Serangan Serangan Sampai Pada 1 Mart Dan Ini Menghasil Daripada Konsolidasi Yang Sesepat Mungkin Karena Kemudian Setelah Saya Tanya Ken Lain Darah Bagaimana Ternyata Mereka Itu Baru Konsolidasinya Hasilnya Konsolidasi Akhir Januari Sampai Kepada Februari Belum Mengadakan Apa-apa Sedangkan Kita Sudah Berulang Mengadakan Serangan Apalagi Daripada Sidiwangi Sidiwangi Itu Baru Bulan Mart Karena Dicekat 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 Sehingga Terlambat Sekali Dalam Rangkam Serangan Tapi Kita Hanya Sepuluh Hari Konsolidasi Menangis Serangan Baris Pertama Beruntung Sampai Kepada 1 Mart Dan Kemudian Bisa Mendukung Perjuangan Politik Dikunasi Sehingga Kemudian Bisa Memaksa Belanda Meliwati Dewan Keamanan Untuk Meninggalkan Bukota Republik Indonesia Dan Kemudian Berunding Sehingga Akhirnya Dilanjutkan Dengan Perundingan Meja Bundar Pengakuan Kedolatan Daripada Republik Indonesia Lalu bentuk Daripada RIS Tapi Kemudian RIS Kembali Lagi Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Lantas Kita Masih Menghadapi Berbagai Pergolakan Karena Bum Waktu Yang Ditinggal Melih Belanda Tapi Akhirnya Kita Bisa Mengatasi Dan Sampai Kepada Mengenai Pemberuntakan Terakhir Daripada Partai Komunis Indonesia Tahun 1965 Kita Bisa Atasi Dan Lahirlah Orde Baru Di antara Alain Dekat kita Adalah Melanjutin Perjuangan Dengan Mengisi Kemerdekaan Yang Telah Kita Sampai Daripada Hasil Pengorbanan Daripada Kawan-kawan Kita Teman-teman Kita Yang Telah Kugur Dan Lain Sebagainya Dan Kita Memang Bersyukur Bisa Bisa Menyaksikan Sampai Sekarang Apa Yang Dihasilkan Daripada Perjuangan Kita Apa Yang Dihasilkan Oleh Pengorbanan Daripada Rekan-rekan Kien Telah Kugur Itu Ternyata Memang Juga Tidak Sia-sia Karena Dengan Adanya Ordu Baru Kemudian Kita Melakukan Koreksi Secara Total Daripada Segera Penyelemengan Artinya Tidak Kesetiaan Terep Pancasila Dan Sehingga Akhirnya Kita Kembali Kepada Kedulatan Dibadah Rakyat Bisa Memutuskan Membuat Perencanaan-perencana Pembangunan Sampai Kepada 25 Tahun Kita Tersesai Kemudian Kita Masuki Daripada Pembangunan Sampai Yang Kedua 25 Tahun Yang Akan Datang Walaupun Belum Keseluruhannya Itu Tapi Nyatanya Bahasanya Dilihat Daripada Jangka Waktu 25 Tahun Yang Kita Laksanakan Dari Pembangunan Dapat Dikatakan Sangat Mengimpirakan Apalagi Kalau Dibandingkan Dinilai Yang Menilai Itu Negara Negara Lain Ternyata Bahasanya Kita Memang Dapat Dikatakan Di Antaranya Sedikit Banyak Sedikit Negara Perkembang Yang Membangun Maka Indonesia Itu Bisa Dinilai Yang Berhasil Karena Memang Ada Beberapa Indikator Daripada Semuanya Mereka Itu Bisa Menilai Di Antara Lain Adalah Mereka Pertumbuhan Selama 25 Tahun 6 Sampai 7 Dan Negara Asia Tenggara Pun juga Demikian Sedangkan Negara Negara Maju Itu Pertumbuhannya Tidak Sampai Kepada 5 1 2 Kita Bisa 7 Kemudian Lantas Juga Dilihat Daripada Apa Namanya Inflasinya 650 Kita Warisi Bisa Kita Kendalikan Dibawah Daripada 10% Kemudian Daripada Apa GNP Perkapital Daripada 70 Dolar Menjadi 720 Dolar Lantas Ekspornya Yang permulaan Kita membangun Hanya 850 Juta US Sekarang Ada 36 Setengah Milyar Itu Sampai Pada Akhir Pelita Kelima Tersebut Begitu Pula Daripada Ekspor Kita pun Juga Demikian Sudah Berubah Tidak Hanya Minyak Tapi justru Daripada Non-migasnya Telah Menonjol Bahkan Non-migasnya Tidak Hanya Pertanian Tapi Daripada Manufacturing Itu telah Menonjol Ini berarti Apa Karena Manufacturing Itu hasil Dipada Industri Terus Industri Yang Kemudian Berhasil Berhas Itu bisa Sembata Bahkan Bisa Membantu Pada Negara-negara Lain Kita Mempunyai Stock Kita Bantukan Pada Filipina Kemudian Lantas Vietnam Lantas Panotansania Dan Lain Negara Itu Karena Mereka Nggak Mempunyai Apa Namanya Wang Untuk Beli Ya Dah Kita Pinjemin Dulu Kemudian Lantas Sekarang Waktunya Kita Tarik Kembali Untuk Dipayar Kembali Sehingga Lantas Kita Sudah 10 Tahun Setelah Sembata Kemudian Pembangunan Dipada Pendidikan Yang Tadinya Anak Umur 7-12 Tahun Tidak Sekolah Dengan Pembangunan 136.000 SD Semuanya Bisa Ditabung Sekolah Bahkan Sekarang Ini Karena Suksesnya Dipada Pembangunan Memangunai Keluarga Berencana Sampai Sekolah-sekolah Yang tadinya Sekolah Dasar Kita Bangun Sekarang Banyak Yang Kosong Atau Kurang Murid Karena Yang Lahir Menjadi Kurang Karena Kapinya Menjadi Kurang Karena Itulah Kita Switch Sekarang Masih Belajar Tambah 3 tahun Menai SMP Ini Berarti Pembangunan Sumber Daya Manusia Dasarnya Kita Laksanakan Dari Pada Sumber Kemudian Menai Pelayanan Kesehatan Pus Kesehatan Kita Dahulukan Pus Kesemas Seluruh Kesamatan Kita Bangun Pus Kesemas Karena Menekat Saya Pada Waktu Itu Selalu Kapan Saya Memulai Kesempatan Akan Saya Gunakan Balas Budi Pada Rakyat Rakyat Yang Membiayai Pembangunan Membiayai Perjuangan Rakyat Desa Rakyat Kesamatan Pada Waktu Kesehatan Kesehatan Pertis Kita Tidak Mempunyai Logistik Garis Logistik Tidak Logistik Tidak Pada Rakyat Itu Karena Itu Selalu Berdekat Kapan Saya Memulai Kesempatan Untuk Membalas Budi Kepada Rakyat Maka Pada Waktu Saya Menjadi Panglima Pemikian Apalagi Menjadi Presiden Rakyat Harus Didahulkan Daripada Pembangunan Daripada Semuanya Itu Dan Ini Terakhir Jalan Ternyata Pula Di Dalam Langkah Ikut Serta Melaksana Keterjipan Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Berdam Menabadi Dan Keadilan Sosial Tanpa Kita Mempropagandakan Gembar Gembar Negara-negara Itu Ngakui Sendiri Atas Kemimpinan Dibada Indonesia Baik Di KTT Non-Vlog Sampai Kemarin Itu Di Epek Negara Berkembang Tapi Epek Itu Termasuk Dibada Negara-negara Yang Besar Negara Yang Adidaya Adikuasa Yalah Antara Lain Amerika Jepang Kemudian Kanada Kemudian Australia Dan New Zealand Ini Semua Negara Industri Negara Industri Baru Pada Korea Hong Kong Taiwan Sama Singapura Lainnya Semua Negara Pembang Sampai Orang Tanya Kok Bisa Indonesia Bisa Membawa Jalan Pikiran Yang Sama Daripada Yang Berbeda-beda Apalagi Sistemnya Itu Memang Berlainan Bisa Membawa Daripada Penuh Pikiran Sebagai Platform Untuk Kerjasama Selanjutnya Dalam Rangkang Kerjasama Ekonomi Antara Negara-negara Di Dunia Ini Terus Perdagangan Bebas Ini ada yang Muntagan Ini seolah-olah Indonesia sudah Perubah Melakukan Pejasama Ekonomi Dengan Perdagangan Bebas Seolah-olah Dengan Liberalisasi Dari Perdagangan Seolah-olah Kita Itu Ada Peralih Kepada Liberalisme Sama Sintang Terus Liberalisasi Perdagangan Perdagangan Bebas Liberalisme Adalah Suatu Faham Faham Yang Dianud Negara Sedangkan Kita Tetap Faham Pancasila Dan Dengan Sistem Ekonomi Yang Kita Milih Sekarang Harus Kita Usahakan Membuktikan Kepada Dunia Kalau Kita Bisa Bersaing Dengan Negara Yang Sistem Lain Inilah Tantangan Dari Kita Untuk Dapat Benar-benar Sekarang Mengerahkan Segala Cara Maupun Peraturan Tata Sana Untuk Mengembangkan Ekonomi Kita Sehingga Setiap Produk Kita Itu Mempunyai Daya Saing Bisa Mengalahkan Produk Negara-negara Yang Maju Sekalipun Dengan Demikian Kita Bisa Akan Memuasai Pasaran Sehingga 36 Miliar Ekspor Kita Yang Sampai Sekarang Itu Harus Bisa Disusul Dengan Puluhan Puluhan Dan Kalau Ini Bisa Melaksanakan Dengan Mentetipkan Daripada Segala Pelaksanaan Pedagangan Maupun Produksi Dan Distribusinya Pasti Kita Akan Bisa Jangan Keliru Ini Apa Namanya Saya Sudah Nyeleweng Menuju Kepada Liberalisme Tidak Kita Akan Menurut Itu Liberalisasi Daripada Bidang 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 Kita Tetap Berpegangan Kepada Demokrasi Pancasila Kita Tetap Berpegangan Kepada Ekonomi Pancasila Juga Daripada Demokrasi Ekonomi Sesuai Dengan Pancasila Masalahnya Sekarang Bagaimana Sistem Itu Bisa Menjamin Daya Saing Kita Lebih Unggu Daripada Negara Negara Itu Ini Mesih Merupakan Satu Tantangan Perjuangan Sendiri Kita Bisa Tidak Menjawab Daripada Tantangan Itu Dan Pasti Akan Bisa Karena Masalahnya Juga Tergantung Benda Kita Bahkan Untuk Selanjutnya Ada Kewatiran Kalau Barang-barang Daripada Luar Itu Nanti Datang Lebih Lakyat Itu Lantas Kemudian Lantas Akan Membeli Daripada Itu Bagaimana Lain Kita Sudah Mulai Membentengi Diri Membentengi Diri Supaya Jangan Sampai Kalau Barang-barang Persaingan Itu Lantas Kalah Barang Itu Kemudian Datang Kemari Lakyat Akan Membeli Kan Semua Ekonomi Kita Kan Hancur Industri Kita Akan Berhenti Pekerjaan Semua Yang Bekerja Akan Berhenti Berarti Lantas Sekarang Akan Menjadi Sesara Lagi Kita Sudah Membentengi Diri Meningkatkan Rasa Kebangsaan Kita Kesadaran Kebangsaan Kita Meningkatkan Nasionalisme Sehingga Kita Harus Lebih Cinta Kepada Barang Produksi Daripada Dalam Bagaimanapun Seleknya Bagaimanapun Juga Mahalnya Kalau Demikian Pasti Ini Ada Suatu Benteng Yang Terakhir Tapi Kalau Kita Mampu Menang Besaing Ya Tidak Perlu Kita Takut Daripada Semuanya Ini Semuanya Masih Mungkin Tantangan Terus Sekali Lagi Tadi Mungkin Raja Makan Waktu Laman Jadi Menjawab Tadi Apa Latar Belakang Background Daripada 30 Desember 48 Kita Jadikan Hari Daripada Pak Iban Very Christ 3 Jadi Sayang Menilai Titik Tolaknya Daripada Kegiatan Keseluruhnya Sampai Kita Bisa Mempertahankan Daripada Negara Belik Indonesia Itu Kita Bisa Menunjukkan Kedalam Malah Berkeluar Kita Bisa Melakukan Perlawanan Yang Menentukan Bahkan Sanilai Bahasanya Kalau Maksudnya Belanda Dengan Perhitungan Mau Menyerang Itu Jenderal Sudah Memperkirakan Begitu Jogja Dudui Semuanya Kan Beres Ternyata Tidak Maksudnya Memang Mau Bikin Wirang Indonesia Mau Bikin Wirang Rakyat Mataram Tapi Nyatanya Sekarang Kita Buat Wirang Sendiri Daripada Belanda Akhirnya Mereka Angkat Kaki Daripada Pernah Darah Istimah Jakarta Bahkan Angkat Kaki Daripada Seluruh Wilayah Indonesia Disinilah Latar Belakang Daripada Yang Perlu Kita Kenang Walaupun Kita Tidak Ingin Menonjol Tapi Nyata Bahasanya Itulah Kecil Yang Tadinya Setelah Satu Mars Solo Lah Yang Kecil Ternyata Sekarang Diakui Tidak Hanya Kita Dokumen Daripada Dewan Keamanan Maupun Belanda Ada Sekarang Dokumen Setelah 30 Tahun Tidak Menjirah Sia Lagi Semua Boleh Baca Ini Namanya Saudara Des Alwi Sekarang Ngumpul Terima Sekarang Kita Jadi Gendung Inilah Perkuat Sejarah Kita Bahasanya Andil Daripada Rakyat Mataram Dalam Keperjuangan Ternyata Juga Tidak Kecil Terutama Dan Kawan-kawan Kita Yang Telah Kukur Telah Mengorban Sesuatunya Juga Tidak Kecil Dalam Andil Kita Mempertegak Mempertahankan Kemerdekaan Bahkan Kemudian Menjadi Landasan Untuk Dengan Pembangunan Sampai Sekarang Hasilnya Sebagaimana Yang Kita Persaksikan Walaupun Keseluruhannya Belum Selesai Misalnya Seperti Rakyat Yang Hidup Di bawah Kedek Semiskinan Belum Keseluruhannya Tapi Kalau Kita Menilai Bahasanya Tadinya 70% Yang Hidup Di bawah Kedek Semiskinan Pada Waktu Kita Mulai Bangun Sekarang Tinggal 13,7% Yang Hidup Di bawah Kedek Miskinan Tapi 13,67% Dari 192 Juta Yang Masih 25,9 Juta Lebih Besar Daripada Rakyat Kita Yang Hidup Di bawah Risik Miskinan Daripada Rakyat Di Australia Di Australia Di bawah Daripada 25 Juta Tapi Ini Merupakan Satu Tantangan Tapi Kemudian Dengan Apa Dengan Tetap Konsisten Daripada Landasan Pembangunan Baik Pancasila Undang Dasar 45 Maupun Juga Daripada GBN Yang Terputus Kementer Dari Ayat Di Antara Lain Adalah Trilogi Daripada Pembangunan Sebagai Landasan Yalah Stabilitas Nasional Pertumbuhan Dan Pemerataan Yang Tiga-tiganya Tidak Bisa Kita Lepaskan Karena Kenyata Demikian Tanpa Stabilitas Nasional Bagi Politik Ekonomi Sosial Budaya Apa yang Diratakan Untuk Mengangkat Garis Miskir Itu Apa Tidak Ada Walaupun Demikian Memang Tidak Bisa Sekaligus Itu Harus Bertahap Karena Itu Trilogi Membangunan Tetap Harus Kita Laksun Bahkan Kemarin Saya Jual Landasan Landasan Ke Epek Itu Juga Trilogi Saya Masuk Disampingnya Landasan Idilnya Landasan Konstitusi Jurnanya Maupun Juga Landasan Operasional Kalau Kita Berjuang Sekarang Adalah Menggunakan Landasan Idilnya Dalam Pancasila Landasan Konstitusi Sualnya Dalam Landasan 45 Landasan Operasional Dada GPN Maka Dalam Apek Kemarin Saya Ngatakan Landasan Dilnya Diantar Negara Berbeda Satu Menesua Kemitraan Saling Menghormati Lantas Kerjasama Saling Menguntungkan Konsekuensinya Apa Yang Kuat Terus Bantu Yang Lemah Bukan Lantas Minjok Minjok Yang Lemah Landasan Konstitusi Keputusan Dari Bangsa Mengenai Soal Kerjasama Ekonomi Apa Hasil Daripada Putra Nuru Kue Mengenai GAT GAT Ini yang Menjadi Landasan Konstitusi Sekarang Landasan Operasional Keputusan Dari Semua Pemimpin Ini Merupakan Satu Mekanisme Yang Kemudian Bisa Dijual Diterima Oleh Negara Negara Yang Besar Kembali Kepada Trilogi Pembangunan Ini sebetulnya Trilogi Pembangunan Ini sebetulnya Bukan Hanya Baru Nah Yang Selalu Berbekan Kepada Itu Hanya Kata Katanya Lain Kalau Sekarang Trilogi Pembangunan Stabilitas Nasional Pertumbuhan Pemberataan Tapi Kalau Dulu Yang Mengatakan Stabilitas Nasional Apa Yang Mengatakan Toto Tentrum Ya Sama Stabilitas Nasional Harus Toto Tentrum Dulu Setelah Dito Tentrum Kemudian Menggairahkan Baru Menggairahkan Toto Kertor Menemukan Kertor 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 Katanya Lain Daripada Sini Banyak Itu Bukan Hal Yang Baru Demikian Sudah Sekalian Jadi Sekarang Sudah Sudah Kita Semua Sudah Merasa Barangkali Semua Sudah Kepala 6 Sudah 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 Kepala 7 Sudah 73 Barangkali Sudah 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 Belum Sudah 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 Sudah